Intro Intro Sahabat cemat luar biasa Berjumpa kembali dengan saya Vindy Dwinantio Sungguh bersyukur pada kesempatan kali ini Saya bisa kembali hadir Untuk berbagi dan Menyapa saudara-saudaraku semuanya Dimanapun berada Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Kepada sahabat-sahabatku semuanya Yang bersedia subscribe dan like Lalu share video-video saya Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Dan itulah salah satu kebaikan Yang bisa kita lakukan Kepada sesama kita Kita bisa berbagi apapun itu Dan kita bisa sharing apapun itu Dan kita bisa berbuat kebaikan Sahabat-sahabatku semuanya luar biasa Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi atau belajar bersama-sama Mengenai suatu proses kehidupan Yang mana proses kehidupan Memang semuanya ini selalu melewati Dan mengalami ini semua Yaitu masa lalu Masa sekarang dan Masa yang akan datang Ketiga hal itu tentunya Semua orang atau semua manusia Pasti mengalami Yang namanya masa lalu Masa sekarang dan Masa yang akan datang Masa lalu tentunya Kita tidak bisa kembali Ke masa yang lalu Atau memutar waktu Ke masa yang lampau Dan kita tidak bisa Membalikkan situasi dan kondisi Ke masa yang lalu Artinya semuanya sudah terlewatkan Dan tertinggal Dan sudah kita jalani Semua itu Dan kita mengalami Atau menjalani Masa sekarang Seperti saat ini Saya berbicara Dan menyampaikan Audiovisual ini Tentunya ini suatu Masa sekarang Atau suatu Yang saat ini Saya lakukan Tetapi Permasalahannya adalah Masa lalu Yang sudah terlewatkan Terkadang kita Belum bisa melewati itu Artinya kita masih Berada di titik itu Artinya kita masih Mengalami Sebuah permasalahan Atau masa lalu Atau hal-hal Yang mengecewakan Atau membuat kita Tidak nyaman Atau mengecewakan Di dalam diri kita Masa lalu itu Masih terbawa Hingga saat ini Masa lalu Yang negatif Yang tidak mengenakan Masih terbawa Saat ini Permasalahan itulah Yang menjadi Kita masih terhambat Untuk menjalani Masa saat ini Artinya Saat ini Ketika ada sesuatu Hal yang harus kita alami Yang harus kita hadapi Itu masih Berada di masa lalu Sehingga kita Terhambat Untuk menghadapi Realita yang ada Realita yang saat ini Harus kita terima Yang harus kita alami Padahal Masa lalu Yang sudah berlalu itu Kita tinggal Mengambil maknanya saja Yang mungkin itu Mengecewakan Yang mungkin itu Tidak enak Yang mungkin itu Membuat kita Benar-benar Tidak nyaman Itu kita ambil Makna yang positif Misalnya Kita mengalami Atau salah satu orang Atau manusia Di dunia ini Pasti pernah mengalami Hal yang tidak enak Misalnya Mengalami Kehilangan Entah kehilangan Apapun itu Materi Atau Apapun Yang sering terjadi Memang materi Entah uang Entah dalam Harta atau Benda lainnya Itu pasti pernah Mengalami Ketika mengalami Hal seperti itu Sahabat-sahabatku Semuanya Orang tersebut Merasa Kecewa Dan sedih Dan berlarut-larut Hingga Setiap harinya Mengalami Hal yang sama Artinya Kesedihan Kekecewaan Ketidaknyamanan Itu Masih dirasakan Terus berlarut-larut-larut Dan cukup lama Itulah Yang dinamakan Kita tidak bisa Hilang Atau tidak bisa Lepas Dari permasalahan Yang sudah berlalu Padahal Ketika kita bisa Mengambil Makna yang positif Itulah Jauh lebih baik Dan jauh lebih positif Dibanding kita Memikirkan Yang negatif Berlarut-larut Memang sulit Dan memang Susah Tetapi Bagaimanamun Juga Waktu Terus berlalu Waktu Terus berjalan Sehingga kita Tidak bisa Berlarut-larut Pada masa lalu Tidak bisa kita Memikirkan Masa lalu Yang menyedihkan itu Dengan Kita tidak bisa Atau tidak siap Untuk menghadapi Saat ini Karena masa lalu Sudah berlalu Dan waktu saat ini Tetap berjalan Yang kita harus hadapi Dan harus kita Hadapi Dengan penuh Kebahagiaan Artinya segala Sesuatunya Yang terjadi Dalam kehidupan kita Kita harus hadapi Dengan penuh Sukacita Penuh Kebahagiaan Sahabat-sahabatku Semuanya Masa lalu Dan masa saat ini Dua hal yang Berbeda Meskipun Berkaitan Dan meskipun Berhubungan Tetapi Itu Berbeda Kejadiannya pun Berbeda Permasalahannya Berbeda Sehingga ketika Kita menghadapi Masalah Masa lalu Kita harus Berusaha Untuk membuat Permasalahan itu Segera untuk selesai Bagaimana caranya Kita harus mencari Penyelesaiannya Dan saat ini Ketika kita Menghadapi Permasalahan yang baru Kita siap Jadi masa lalu Tidak boleh kita Berlarut-larut Di dalam Permasalahan Atau kejadian-kejadian Yang menyedihkan Atau mengecewakan Atau yang tidak Mengenakan itu Tetapi kita bisa Mengambil makna Misalnya tadi Kehilangan Harta Atau Materi Apapun Kita bisa Mengambil makna Bahwa Saya Harus Belajar Dari kejadian itu Dari kejadian Yang sudah terjadi Yang sudah terlewatkan Kita harus Belajar Belajar apa? Biar tidak kehilangan lagi Tentunya kita harus Belajar waspada Belajar hati-hati Belajar Tidak selalu Membiarkan Harta benda Dengan sembarangan Artinya kita Benar-benar Menjaga Semuanya Yang kita miliki Dan tidak Membiarkan Begitu saja Itu salah satu Yang bisa kita Ambil Pelajaran Berharga Dibanding kita Memaknai Atau merenungkan Hal itu Ke arah negatif Melihat kejadian Keburukan Tetapi tidak Melihat kejadian Itu dari sisi Positif Sehingga kita Harus Tetap Menjalani Atau menghadapi Realita Yang saat ini Terjadi Artinya Masa lalu Yang menjadi Pengalaman Itu Diambil Positifnya Sebagai Pembelajaran Diri kita Sendiri Artinya Sungguh-sungguh Kita bisa Melihat itu Semua Dengan Pembelajaran Yang lebih Bermakna Dan terlebih-lebih Bisa menjadi Pembelajaran Untuk orang lain Itu lebih jauh Lebih baik Lagi Sahabat-sahabatku Sempat luar biasa Itu Masa lalu Bagaimana dengan Masa sekarang Masa sekarang Adalah realita Yang harus kita hadapi Kenyataan Yang harus kita hadapi Kita lewati Kita Jalani Terus Artinya Saat ini Yang terjadi Kita tidak bisa Menolaknya Kita tidak bisa Memintanya Apapun yang terjadi Saat ini Tetap terjadi Dan kita harus Melewati Mungkin saat ini Kita mengalami Kesedihan Dan kita mengalami Kekecewaan Kita tidak bisa Meminta Wah gak mau Aku sedih Gak mau itu kecewa Artinya Semua proses kehidupan Ini tetap Kita lewati Kita tetap jalani Yang harus kita Lalui Tentunya Kita tidak bisa Menolak Apa yang sudah Ditentukan oleh Tuhan Semuanya itu Atas yang kuasa Atas Tuhan Yang memberi Semuanya itu Kejadian-kejadian Saat ini Yang kita alami ini Sehingga Mau tidak mau Kita dituntut Harus Menghadapi Realita Yang ada Situasi Dan kondisi Kejadian-kejadian Yang ada Tentunya Semuanya itu Mungkin Hampir sama Dengan kejadian Yang lalu Mungkin serupa Meskipun Tidak sama Persis Tetapi Semuanya itu Bisa kita Jadikan Suatu Pembelajaran Masa lalu Dan Kejadian Masa saat ini Mungkin Itu Hampir sama Sehingga Kita Harus Belajar Dan memaknai Dari masa lalu Gunanya Seperti itu Sahabat-sahabatku Semat luar biasa Itulah Masa Saat ini Bagaimana dengan Masa yang akan datang Tentunya Yang akan datang Kita tidak bisa Mengontrol itu semua Tetapi Kita hanya bisa Berpengharapan Dan berpikiran positif Terhadap Waktu yang Kita Akan hadapi Artinya Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Beberapa detik kemudian Atau beberapa menit kemudian Bahkan beberapa jam Beberapa bulan Dan beberapa tahun kemudian Kita tidak tahu Artinya Semuanya Hanya berdasarkan Perkiraan Berdasarkan Prediksi Berdasarkan Hasil Penelitian-melitian Yang akan datang Seperti apa Tetapi Persisnya Atau Terjadinya Betul-betul Apa yang terjadi Secara manusiawi Kita tidak bisa Mengontrol Tetapi Yang paling penting Kita harus bisa Berpengharapan Dan tetap Berpikiran positif Bahwa Kita akan mengalami Sesuatu hal yang Indah Artinya Kita menanamkan Terhadap diri kita Sendiri Bahwa Positive thinking Motivasi diri Harus Selalu Tanamkan Dan tanamkan terus Karena itu Menjadi bekal Untuk kita Lebih baik Artinya Dari semuanya ini Ketiga hal ini Bahwa Masa lalu adalah Pengalaman Saat ini adalah Realita Masa depan Adalah pengharapan Yesterday is experience Today is reality Tomorrow is hope Saya Findi Dwi Nantio Salam Semat Luar biasa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati